Oke, saya akan menjelaskan tentang pemakaian aksesoris dari Plasma Cutting Cut 4-5 GSB. Jadi, normalnya aksesoris bawaan unit menggunakan yang tipe P40, yang tipe untuk Plasma Cutting Cut 4-5. Kali ini, saya menggunakan Plasma Cutting atau aksesorisnya yang P80, atau yang biasa digunakan di Plasma Cutting tipe Cut 120 yang 120A. Nah, kali ini saya akan menggunakan yang tipe Plasma TOS yang besar, yang untuk kapasitas 100A, dan menggunakan Pilot Ad, atau api yang otomatis. Apakah bisa dipasang atau digunakan di Plasma Cutting yang tipe Cut 4-5 GSB ini ya. Oke, kita coba praktekan. Kita coba pasang untuk aksesorisnya. Ini saya tidak pakai yang ini ya, yang aksesoris yang bawaan dari unitnya. Ini bawaan unitnya, saya tidak pakai yang ini. Tapi, saya menggunakan yang tipe Cut yang 4-5, atau yang Plasma Cut yang besar ya. Yang dilengkapi dengan Pilot Ad. Ini ada kabel merah ini. Oke, sudah terpasang. Sudah terpasang, saya akan nyalakan untuk Plasma Cutting-nya. Nyalakan ya, sangat bagus ini nyalakannya. Ini Plasma Cutting-nya. Yang tipe besar ya. Saya akan tes untuk Pilot Ad-nya di sini. Oke, terfungsi dengan baik ya. Aksesorisnya ini terfungsi dengan baik. Kita coba untuk potong ya. Untuk memotong. Untuk settingan Ampere-nya, posisi maksimal di sini. Terus menggunakan posisi yang manual. Ampere-nya jadi Ampere maksimal. Tekanan anginnya 6 bar. Atau sekitar 90, kurang lebih 90 PSI. Terima kasih telah menonton. Ya, berfungsi dengan baik ya. Jadi berfungsi dengan normal sekali ya. Dengan menggunakan yang Plasma Cutting yang P80. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Kita potongnya juga sempurna. Terima kasih telah menonton!